Kami ini pengawas internal, ada pengawasan langsung yang harus kuat. Nah, kita akan kontrol itu. Kita akan lakukan secara maksimal. Kedepan ini mungkin seminggu atau dua minggu kita akan kumpulkan semua fungsi operasional. Reserse, lantas, dan pol air, serta pokoknya fungsi operasional kita akan sampaikan langsung kepada first line supervisor ini. Jadi, adik-adik ini butuh pengawas yang kuat. Siapa itu? Ya komandannya di lapangan. Nah, komandannya harus kuat. Komandannya nggak kuat, ya komandannya kita sikat. Halo, selamat siang, Vivanyan. Dan saya sekarang berada di kantor Kepala Divisi Propam Polri. Dan di sebelah kiri saya sekarang sedang ada Kepala Divisi Propam Polri. Namanya Ferdi Sambo. Beliau pangkatnya Inspektur General Polisi. General Bintang 2, katanya termuda ya. Jenderal Bintang termuda. Beliau ini kelahiran baru, Solusi Selatan, 9 Februari 1973. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Ya, usianya masih relatif muda ya. Masih 48 tahun. Tapi sebelum saya berbincang-bincang dengan sang jenderal, saya mau perkenalkan dulu ini, profilnya ini. Saya mau izin, jenderal. Saya kemarin mempelajari profil jenderal, sebagian besar karir jenderal itu dari reserse. Dari bawah semuanya reserse, 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 sampai atas reserse semua. Kalau mau diurut, prestasinya sebenarnya banyak. Cuman saya kemarin catat diantaranya, bisa dibilang paling besar ya, yang membongkar pejaringan teroris bom bunuh diri di kawasan Sarinah, Tamrin tahun 2016. Waktu itu, beliau menjabat Wakil Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Berikutnya, menjabat Kepala Subdirekturat 4, Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri. Kemudian berikutnya, menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri. Di antaranya yang tercatat adalah, paling besar adalah mengungkap kasus perdagangan ribuan orang ke Timur Tengah, di antaranya Maroko, Arab Saudi, Suria, dan Turki, dan seterusnya. Kemudian, ini yang paling menyita perhatian publik adalah penangkapan buronan Joko Chandra, ditangkap di Malaysia tahun 2020. Setelah itu, menangani kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta tahun 2020. Kemudian, pengusutan skandal pelarian Joko Chandra, yang waktu itu melibatkan beberapa petinggi Polri. Sejak tahun 2020, November 2020, beliau diangkat menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Saya senang sekali berkesempatan mewawancarai beliau di ruangannya yang seperti inilah, nanti bisa dilihat sendiri. Seperti saya bilang tadi, Anda ini dari muda itu karirnya di bidang reserse. Kemudian, sekarang diamanati jabatan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Divisi ini enggak sementereng, misalnya baris krim ya, jendal ya. Yang di luar sana kok kelihatannya garang, sangar gitu ya, tukang nangkep orang gitu ya jendal ya. Kemudian, enggak sementereng juga korelantas yang katanya yang konon, banyak duitnya karena berhubungan dengan lalu lintas. Kemudian, juga enggak begitu populer seperti Divisi Humas yang hampir tiap hari berurusan dengan wartawan, dengan pers ya. Sementara latar belakang Anda ini reserse. Anda bisa apa di Divisi ini? Silahkan. Terima kasih, Mas. Jadi, tepatnya 360 hari saya menjawab sebagai Kepala Divisi Profesi Pengamanan Polri. Pada saat ditunjuk oleh Bapak Kapolri untuk menduduki posisi Kepala Divisi Propam ini, memang latar belakang karir saya ini 26 tahun di reserse. Kemudian, ada pernah dua kali menjabat Kapolres di Jawa Tengah. Pada saat masuk memimpin Divisi ini, saya kemudian mempelajari dan melihat tugas pemenang dan tanggung jawab dari Divisi Propam. Setelah saya analisa, kemudian saya pelajari, saya melihat bahwa justru Divisi Propam ini adalah yang menjadi brand ambasador Polri. Kenapa? Karena Divisi Propam ini, motonya itu garda terdepan penjaga citra Polri, dan benteng terakhir pencari keadilan. Artinya bahwa Divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja Polri untuk menjaga citra Polri. Kemudian Divisi Propam ini juga menjadi garda benteng terakhir pencari keadilan. Jadi, saya kemudian memberikan penjelasan kepada anggota bahwa Divisi Propam ini sama dengan satuan kerja lain. Justru harus melebihi mereka. Bagaimana kami bisa menjadi garda diterpan dan menjaga citra Polri kalau Propam sendiri tidak bisa menjaga citra Propam itu. Dan bagaimana kemudian Propam ini bisa menjadi benteng terakhir pencari keadilan kalau Propam ini kemudian tidak melakukan hal-hal yang baik. Nah, dari situlah kemudian saya mengambil beberapa kebijakan di Divisi Propam ini. Yang pertama, orang-orang yang masuk ke Divisi Propam ini harus memiliki integritas, harus memiliki kompetensi, dan komitmen serta loyalitas kepada institusi. Karena, ya tadi, garda terdepan dan benteng terakhir. Nah, itulah yang kemudian saya sampaikan mungkin di luar ini belum populer karena kami menangani pelanggaran-pelanggaran internal. Tapi justru Divisi inilah yang kemudian yang paling depan untuk menjaga citra Polri. Dan benteng terakhir untuk orang-orang yang mencari keadilan. Nah, dari situlah kemudian saya sampaikan memberikan semangat, spirit kepada anggota-anggota bahwa kita harus terus bisa menjadi garda terdepan. Kita harus mulai dari diri sendiri, ucapan, pikiran, dan perbuatan harus melebihi polisi-polisi yang lain. Harus bisa memberikan contoh. Makanya setelah banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian viral itu, saya sampaikan kepada anggota. Divisi Propam dan Polda Jajaran, tidak ada satu orang anggota Propam pun yang melakukan pelanggaran. Karena kita harus jadi contoh. Bagaimana kita akan menindak, menegakkan disiplin ke dalam kalau anggota Propam ini kemudian tidak berdisiplin lebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya disampaikan tadi oleh Mas bahwa divisi Propam ini tidak terkenal, ya mungkin karena kami melakukan penegakan hukum internal dan tidak terekspos. Kita akan memperbaiki. Jadi kalau divisi Propam baik dalam menegakkan hukum internal, maka keluarnya juga pasti baik. Demikian mungkin, Mas. Baik, Jendral. Itu penyataan normatifnya ya, Jendral. Ya. Tapi kenyataannya masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi. Ya. Saya mau flashback dulu, Jendral ya. Apa itu? Komitmen Polri untuk mereformasi diri yang dicanangkan sejak tahun 98, sudah 23 tahun ya, dicanangkan polisi mau mereformasi diri. Tapi saya lihat dan publik bisa melihat sampai sekarang rasanya menurut saya belum banyak yang berubah dari polisi ya, Jendral ya. Kita banyak melihat kasus-kasus pelanggaran polisi, mau yang terlibat penyelahgunaan narkoba, kemudian terlibat pungli, terlibat korupsi, pelecehan seksual, apalagi penyelundupan misalnya. Itu kasus-kasus yang lama yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu, tapi sampai sekarang masih ada. Nah, apa langkah Jendral untuk mewujudkan komitmen reformasi Polri itu agar polisi menjadi lebih profesional, lebih humanis? Terima kasih, Mas. Jadi, reformasi di tubuh Polri terus berjalan sampai dengan sekarang. Semenjak Bapak Kapolri menetapkan kebijakan transformasi menuju Polri yang presisi, itu ada empat transformasi. Transformasi di bilang organisasi, operasional, pelayanan, dan pengawasan. Yang menjadi bagian dari kami adalah transformasi pengawasan. Di situ ada empat program. Program penguatan peran pimpinan, kemudian program pengawasan internal, kemudian program pengaduan terintegrasi, serta pengawasan masyarakat. Nah, dari situlah kemudian divisi propam dan fungsi pengawas lain mengimplementasikan roadmap dari transformasi menuju Polri yang presisi. Nah, kalau tadi Mas mengatakan bahwa jumlah ataupun kejadian-kejadian yang terjadi yang viral di satu bulan ini kemudian terus bertambah, kami bisa menyampaikan beberapa data kepada Mas bahwa di tahun 2020 memang angka pelanggaran disiplin, kode etik, dan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri ini memang meningkat, cukup signifikan. 50, 60, ada yang 100 persen. Nah, namun perlu juga dicatat dan data akan kami berikan kepada Mas bahwa di tahun 2021 ini secara kuantitas ini justru menurun. pelanggaran kode etik menurun, pelanggaran disiplin menurun, dan pelanggaran pidana oleh anggota. Ini kita based on data. Jadi semuanya data kita kumpulkan di seluruh Indonesia. Nah, mungkin kemudian bertanya, kenapa masih banyak viral? Secara kuantitas memang jumlahnya menurun dengan beberapa strategi nanti akan saya jelaskan, tapi mungkin secara kualitas ini mengalami peningkatan. Karena kita kan di era description, teknologi yang sangat mudah diakses oleh siapa saja. Itulah kemudian menjadi tantangan dan masukan kepada kami di internal ini untuk membuka diri. Kalau ada peristiwa-peristiwa tersebut, kami juga sudah melaksanakan beberapa program untuk mempercepat proses pelaporan itu melalui beberapa aplikasi yang sudah ada dan bisa di-download oleh Mas. Ada namanya program Propam Presisi, itu di Android dan Apple, itu bisa kita download sehingga cepat. Jadi sebenarnya tidak perlu di-upload di sosial media, itu bisa langsung dilaporkan kepada kami. Kita akan tindak lanjuti secara maksimal. Jadi kalau pelanggaran itu ada dari dulu memang ada. Makanya implementasi dari program transformasi menuju Polri yang presisi dengan transformasi pengawasan yang menjadi bidang tugas kami sebagai salah satu pengawas internal, itu kemudian membuat bekerjasama dengan akademisi, membuat kajian, menganalisis kenapa sih anggota-anggota ini melakukan pelanggaran. Nah dari situ kemudian muncullah beberapa hasil penelitian. Ada beberapa penyebab dari faktor individu anggota itu sendiri dan faktor organisasi. Nah dari situlah kemudian kita menyusun beberapa upaya yang kemudian menyebabkan turunnya angka pelanggaran ini sebenarnya. Nah terhadap kejadian-kejadian yang viral ataupun rame di sosial media, kami berkomitmen bahwa ini harus kita lakukan penegakan hukum internal, kalaupun itu melakukan pidana kita akan pidanakan dan sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat kepada anggota-anggota yang kemudian mencoreng nama institusi. Bisa Mas lihatlah bahwa kasus-kasus itu cepat kita atasin, kita cepat lakukan penegakan hukum. Strategi yang kita gunakan, yang kita laksanakan di divisi pro-opam itu ada empat strategi. Preemptif, kita lakukan upaya-upaya preemptif. Itu terkait dengan bagaimana kemudian memunculkan atau meningkatkan kapasitas-kapabilitas anggota. Sehingga kalau anggota itu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang bagus, dia tidak akan mungkin melakukan prosedur. Kita lakukan upaya-upaya preventif, membuat SOP-SOP kemudian mensosialisikan kepada mereka. Kemudian upaya represif atau penegakan hukum internal secara keras dan tegas kepada anggota-anggota yang melanggar. Kemudian juga kita melakukan kerjasama dengan pengawas eksternal dan masyarakat untuk bisa membantu kita memperbaiki anggota-anggota yang masih ada melakukan pelanggaran yang kemudian mencoreng citra Polri. Jadi kalau secara kualitas mungkin di sebulan terakhir ini ya itu karena era description ini, digital description yang kemudian membuat orang semua mudah mengakses. Tapi kita juga melakukan upaya-upaya untuk mendahului pelaporan dan viral itu dengan melaksanakan operasi cyber patrol terhadap perilaku-perilaku anggota. Jadi kalau ini memang ada yang muncul itu berarti bukan lepas dari pantauan tapi mungkin keburu viral. Sebenarnya banyak. Saya sudah perintahkan seluruh polda untuk melakukan itu sehingga kalau ada terkait dengan perilaku anggota, terkait dengan masyarakat yang merasa duri, sehingga kita harus cepat ambil alih, kemudian kita cepat lakukan pendekakan hukum secara internal kalau memang anggota itu melakukan kesalahan. Mungkin demikian mas. Baik, Yendral. Maksud saya tadi sebenarnya mengarah pada, saya sebenarnya ada pertanyaan lebih dalam lagi tentang jumlah pelanggaran itu ya. Tapi maksud saya ini masalah citra polisi yang sudah puluhan tahun dikumandangkan reformasi Polri, tapi masyarakat masih menganggap polisi belum banyak berubah. Bahkan sekarang muncul tagar, maaf ya Yendral ya, tagar percuma lapor polisi. Yendral pasti tahu itu. Bukan berarti polisi semuanya buruk ya Yendral ya. Saya juga kalau ada apa-apa juga lapornya sama polisi, ada kehilangan, ada kejahatan apa, saya juga lapor polisi. Cuman tagar ini mencerminkan pandangan publik ya, pandangan masyarakat bahwa polisi belum banyak berubah gitu loh. Bener nggak? Kalau saya sampaikan bahwa ini merupakan bagian dari otokritik yang harus kita terima gitu loh. Kalau masalah berubah, saya yakin banyak perubahan lah. Mulai dari sistem penerimaan, bisa dilihat lah bagaimana kemudian sistem ini dibuat untuk bisa menjaring masyarakat-masyarakat dan adik-adik untuk memasuk polisi tanpa biaya. Kemudian dalam proses pelayanan itu sudah menggunakan digitalisasi. Saya kira sudah banyak perubahan. Nah kalau dalam perubahan itu kemudian masih ada kekurangan-kekurangan itu adalah bagian yang harus kita terima sebagai koreksi untuk lebih baik ke depan. Jadi kalau misalnya bahwa tidak ada berubah, saya pikir sih tidak seperti itu. Karena sudah banyak sekali sih saya lihat perubahan bagaimana kemudian adik-adik di wilayah atau di daerah-daerah ini masuk tanpa uang, bisa jadi polisi, kemudian bisa mengembangkan karir, kemudian bisa menerima pelayanan atau mendapatkan pelayanan dengan akses online. Saya kira sudah banyak kemajuan lah. Saya dulu dinas pertama di tahun 1995 tidak seperti ini. Dulu kita masih harus bayar dulu, baru menerima laporan. Sekarang sudah tidak bisa. Sudah era keterbukaan, sudah susah. Nah kalau dalam proses ini masih ada polisi-polisi yang tidak mau berubah, nah itu menjadi urusan saya. Artinya dia tidak mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Itu pula pada zamannya gitu loh. Nah kalau ini ya tugas kami dan bid propam di wilayah. Saya juga mau disampaikan nih bahwa pengawasan yang kita lakukan ini ada tiga. Jadi saya juga sering mendengar loh propamnya kok belum maksimal gini. Nah pengawasan ini ada tiga. Pengawasan internal. Nah itu ada tiga fungsi di situ. Saya, Divisi Propam, It Wasumpolri, kemudian Biro Wasidik yang menangani masalah proses penyidikan. Nah yang kedua ada pengawas eksternal. Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman dan masyarakat itu sendiri. Serta NGO atau LSM. Nah pengawasan yang paling kuat adalah pengawasan yang dilakukan melekat oleh ANKUM. Atasan langsung dari anggota. Makanya kemudian pimpinan menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka dua tingkat pimpinan di atasnya harus bertanggung jawab. Jadi kalau anggota di sebuah unit atau polsek atau polres melakukan pelanggaran, kita akan ke atas. Apakah kanit mengecek atau sudah memberikan arahan dalam proses yang tidak sesuai prosedur itu. Nah setelah itu naik ke atas. Kanit kasat. Kasat kapores. Nah ini bagian dari upaya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan di unit-unit tersebut. First line supervisor-nya yang harus kuat di situ. Makanya kebijakan kami, kebijakan pimpinan, bahwa pelanggaran-pelanggaran anggota ini harus kita lihat siapa yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki gitu. Jadi kalau Mas tadi bilang gak ada perubahan ya saya pikir banyaklah yang dilakukan perubahan itu. 20 tahun ini 20 tahun lebih saya pikir sudah banyaklah. Sudah sangat berubah lah. Saya juga ikut era sebelum 95 saya sudah berdinas di Jakarta. Sudah banyak sekali perubahan. Sekolah ini sudah sangat-sangat terbuka. Seleksi alam sudah berjalan gitu. Saya ambil contoh kasus kecil. Sebulan lalu kalau gak salah ya itu ada kasus polisi pengamanan membanting mahasiswa di Tangerang. Saya sih gak ada di situ. Tapi saya bisa menduga bahwa ini mahasiswanya yang memprovokasi. Tapi yang saya mau catat adalah sepertinya kok begitu mudah polisi diprovokasi. Sampai sebegitunya. Saya pernah sih berurusan dengan polisi waktu demonstrasi gitu. Cuman gak sampai di smackdown begitu. Maksud saya begini. Itu diprovokasi begitu aja udah gak bisa menahan diri. Bagaimana dengan godaan-godaan yang lain. Misalnya godaan uang dan lain-lain gitu. Gimana gitu? Apakah yang pengamanan-pengamanan gitu gak dilatih untuk pengendalian diri mau diprovokasi kayak gimana? Tenang, tenang gitu. Jadi sebenarnya dari lembaga pendidikan itu sudah disampaikan. Dan di tahun ini juga sudah ada empat modul yang baru dibuat, yang akan dibuat, yang sudah dibuat. Kemudian untuk memperkuat beberapa kurikulum sebelumnya. Bagaimana kemudian wawasan kebangsaan, penguasaan terhadap akasasi manusia, dan teknik serta taktik dalam pelaksanaan tugas ini sebenarnya sudah dari lembaga pendidikan. Kemudian dia masuk ke fungsi ini sudah ada, sudah dilatihkan. Kemudian bagaimana kemudian pelaksanaan tugasnya juga ini sebenarnya sudah maksimal kita lakukan. Nah, terkait dengan kejadian itu, ya pastinya komandan lapangan harus bertanggung jawab. Yang tadi saya bilang, pengawasan melekat oleh atasan langsung di lokasi. Kalau atasan langsungnya itu melakukan upaya-upaya maksimal dalam mengontrol, saya yakin tidak akan terjadi. Makanya kita naikkan ke atas, siapa penanggung jawab melapangan, siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa itu. Nah, ini memang masukan kepada kita. Saya sudah sampaikan bahwa semua sudah kita latihkan, semua sudah ada di kurikulum. Tergantung bagaimana kemudian integritas dan kecintaan dia kepada institusi. Nah, ini yang harus kita terus bangun. Makanya saya sampaikan bahwa reformasi Pohri belum berakhir, masih terus berjalan. Kita harus perbaiki, kita harus terus berjalan. Apakah itu artinya sistem pendidikannya ada yang gagal gitu? Kalau sistem pendidikan gagal sih nggak bisa dilihat dari situ ya mas. Kalau saya melihat sistem pengawasan oleh atasan yang ada di lapangan, makanya ini kita perkuat. Makanya strategi yang saya sampaikan tadi ada strategi preemptive, itu ada beberapa action plan yang harus dilakukan oleh anggota, Pimpinan-pimpinan di tingkat first line supervisor memberikan keteladanan, kemudian memberikan pemahaman tentang etika dalam melakukan tindakan, kemudian memperbanyak beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan itu harus dilakukan. Pengawasannya harus kuat, makanya kami ini pengawas internal, ada pengawasan langsung yang harus kuat. Nah, kita akan kontrol itu. Kita akan lakukan secara maksimal. Kedepan ini mungkin seminggu atau dua minggu kita akan kumpulkan semua fungsi operasional, reserse, lantas, dan pol air, serta pokoknya fungsi operasional kita akan sampaikan langsung kepada first line supervisor ini. Adik-adik ini butuh pengawas yang kuat, siapa itu? Ya komandannya di lapangan. Nah, komandannya harus kuat. Komandannya nggak kuat, ya komandannya kita sikat. Oke, Jendal. Saya ada pertanyaan satu lagi. Saya mau diskusi nih, Jendal. Saya pernah baca buku karya Jared Diamond. Di situ diantaranya dia menjelaskan tentang negara di Finlandia, terutama polisinya. Di situ dijelaskan pada periode tahun sekian-sekian, saya lupa tahunnya waktu itu, katanya itu polisi Finlandia itu nggak meletuskan satupun peluru, tembakan. Saya nggak tahu ini benar apa nggak. Tapi seandainya memang benar itu bisa menunjukkan bahwa kepolisian di sana lebih mengutamakan pendekatan persuasif, bukan pendekatan represif atau otot. Memang nggak bisa dibandingkan dengan di Indonesia yang negara besar ya. Tapi mungkin kita bisa mencontoh pendekatan-pendekatan seperti itu. Tapi saya lihat kalau di Indonesia sepertinya, mohon dikoreksi ya Jendal ya, sepertinya polisi di sini masih suka menghambur-hamburkan peluru ya Jendal? Ya, kan harus dilihat gitu ya, harus kasuistis. Kalau kita lihat bagaimana, kan sudah ada SOP-nya. Kapan dia harus mengeluarkan tembakan, kapan dia harus melakukan tindakan-tindakan terhadap pelakuan. Nah, naras itu sudah ada, ada tahapannya, ada perkapnya itu. Nah, ini harus kita maksimalkan memang pengawasan di lapangan. Saya sudah kasih ambil contoh nih, kejadian penembakan di Luwu Utara. Monitor kan? Bagaimana kemudian anggota di lapangan ini mengeluarkan tembakan, kemudian melukai masyarakat itu. Nah, kita proses semua, copot kapuresnya. Kasatnya copot gitu. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pengawasan. Proses penegakan hukum secara keras ini sudah ada aturannya. Kapan dia harus nembak peringatan, kapan harus ini. Nah, salah satu strategi kita juga dalam upaya preventif ini adalah melaksanakan atau memaksimalkan tes psikologi pada fungsi-fungsi operasional. Bagaimana kemudian seluruh satuan kerja atau pimpinannya ini mengecek secara rutin kepemilikan senjata oleh anggota. Ini kita lakukan secara rutin. Rutin itu tiap apa? Tiap bulan, sebulan sekali. Karena itu berlakunya 6 bulan. Kalau misalnya surat senjatanya mati, tidak lulus tes, kita cabut pasti. Ini kita akan lakukan dan rutin kita lakukan gitu loh. Sehingga kita bisa minimalkan yang seperti itu. Karena ini kan saya sampaikan perilaku dari anggota. Jadi kalau sudah kita maksimalkan ini, minimal upaya pencegahan secara dini bisa kita lakukan. Sehingga yang Mas tadi sampaikan, main nembak-nembak itu tidak bisa terjadi lagi gitu loh. Kita akan terus melakukan itu, Mas. Saya mau ambil contoh kasus yang terkenal. Yang di kilometer 50 itu. Saya nggak mau masuk ke kasus hukumnya, karena itu masih di proses hukumnya. Tapi publik menganggap itu kok ini banget ya. Brutal sekali waktu itu. Keliatannya ya. Kita masih menunggu hasil sidangnya. Nggak salah juga kalau publik atau sidangnya saya lah menganggap ini sepertinya menghambur-hamburkan peluru sampai ada yang 6 tewas waktu itu. Bagaimana pendapatnya? Ya saya kira sih, petugas di lapangan sudah dilengkapi gitu loh. Dengan ketentuan-ketentuan kapan menggunakan senjata api itu sudah ada. Dan proses kan sudah berjalan nih. Kita lihat saja nanti. Apakah tindakan yang dilakukan itu, itu sudah sesuai prosesur atau tidak? Ini dalam konteks kasuistis itu kita harus lihat nanti di persidangan. Anda tadi bilang bahwa divisi program, program bekerjasama dengan akademisi, dengan kompolnas, untuk menganalisis, meneliti perilaku pelanggaran-pelanggaran anggota Polri. Hasilnya apa, Jendal? Jadi, implementasi dari transformasi pengawasan itu, kita analisa, kita pelajari gitu ya. Kemudian, kita bekerjasama lah dengan akademisi, dengan ahli-ahli. Kita pengen tahu tuh, kenapa sih anggota melanggar? Apa sih penyebabnya? Sebagai salah satu contoh begini, kita melaksanakan ibadah puasa itu mampu. Menahan hawa nafsu, enggak makan gitu. Masa sih melanggar, enggak bisa ditahan gitu? Kan gitu ya? Itu yang kemudian melatar belakangi saya dan tim untuk, kita coba deh, teliti. Akhirnya kita melakukan penelitian, dengan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan akademisi itu. Dengan sampel 428 pelanggar, yang melanggar nih? Polisisme. Polisisme. Kenapa sih lo melanggar gitu? Kita tanyakan dong. Nah, dari situ kemudian, ketemulah dua penyebab tadi. Faktor individunya, dan faktor organisasi. Nah, faktor individu itu yang pertama masalah ideologinya. Masalah terkait dengan kecintaan dia. kepada Isisipori, kepada Pancasila, ideologinya dia nih. Itu yang kemudian menjadi penyebab. Kemudian yang kedua, masalah spiritualnya. Kehidupan rohaninya dia. Ini berdasarkan penelitian ya. Kemudian yang ketiga, masalah komunitas lingkungannya dia. Ini cukup mempengaruhi juga mereka melakukan pelanggaran gitu loh. Nah, tadi masalah ideologi, kenapa mereka melanggar? Ya karena, ya tadi tuh. Kalau kita yakin bahwa kita akan dapat pahala melakukan ibadah puasa, kita akan tahan awan nafsu kita untuk makan. Nah, harusnya sih dia begitu. Kalau dia cinta dengan polisian, dia pemahami Pancasila, benar-benar saya yakin dia tidak akan melanggar. Nah, ini yang kemudian kita lakukan upaya-upaya yang tadi untuk memitigasi penyebabnya itu. Oke, berarti yang melanggar berarti gak cinta dengan polis? Bukan tidak cinta sebenarnya. Ada yang terlupakan gitu, yang harus kita tanamkan terus. Kan begitu ya. Ini kan proses gitu loh. Ini harus kita, makanya saya sampaikan tadi, ada strategi-strategi yang harus kita lakukan gitu loh. Bagaimana kemudian memberikan pembinaan etika secara rutin kepada mereka, pemindahan rohani, kemudian melakukan pengawasan terhadap anggota-anggota komunitasnya seperti apa sih? Itu yang upaya-upaya. Sehingga jadi catatan, 2021 turun loh. Itu kita lakukan di awal tahun gitu mas. Secara kuantitatif. Tapi saya tidak menampik bahwa tetap ada yang mas bilang tadi. Ya saya, itu bagian dari koreksi dan kita harus terima kan begitu ya. Kalau komunitas pengaruhnya gimana? Jadi contoh begini, dia hidup di lingkungan narkoba. Dia pasti akan menggunakan narkoba. Kalau tidak kuat tadi, tidak kuat spiritualnya, ideologinya tidak kuat gitu loh. Kita lakukan upaya preemptif, pencegahan dini, upaya pencegahan, penegakan, sampai pada penegakan hukum. Kalau tidak bisa lagi, kita perbaiki gitu. Kalau polisi yang tugasnya di reserse, yang tiap hari berurusan dengan pengedar bandar narkoba, itu kan tantangan juga buat mereka. Ya harus kita perkuat. Makanya saya bilang tadi, harus jadi teladan komandannya itu. Harus ngecek terus, harus berikan siraman rohani. Kita di propam juga seminggu sekali itu kita lakukan, meskipun dengan zoom, untuk terus ingatkan gitu loh. Bahwa lu punya Tuhan, lu jangan melanggar gitu loh. Lu punya polisi nih. polisi sudah berikan kamu penghargaan, kewenangan, kamu jangan sia-siakan gitu loh. Itu sepertinya tindakan yang bergantung sepenuhnya pada individu pimpinan. Makanya kan Pak Kapolri di acara SES Pimpin menyampaikan itu. Keterladanan dan pengawasan yang kuat harus dimiliki oleh pimpinan-pimpinan di wilayah gitu loh. Karena kan, misalnya komunitas tadi, dia bergaul, kita bisa ngawasin gak? Dia misalnya masuk ke, kembali ke rumah, kembali ke teman-temannya. Kita kan gak bisa ngawasin. Caranya, begitu masuk kerja, kita cek urin. Yang dicurigai gitu, cek urin. Dapat, tarik dari operasional, pindahkan ke staff, proses dia, gitu. Kita lakukan terus loh. Pokoknya, kita berkomitmen bahwa reformasi terus masih berjalan, kita atau saya sebagai bagian dari power ini terus akan memaksimalkan itu mas. Saya mau kembali tadi masalah. Bagaimana kalau misalnya ada polisi yang tugasnya yang berhubungan dengan narkoba, dengan miras misalnya. izin jenderal, saya ada cerita. Saya, latar belakang saya wartawan. Ada rahasia umum jenderal ya. Sebagian, sebagian, polisi ada polisi yang nakal juga, yang misalnya penggerbekan narkoba misalnya. yang digelar, yang disampaikan, yang difoto, yang disyuting di TV itu, ya mungkin sebagian besar ya. Tapi sebagian kecil ada yang diambil sendiri. Anda memungkiri enggak itu? Atau mengiakan ada yang begitu? Oh, tidak. Enggak. Tidak. Saya memimpin tim Satgasus Polri 1,2 ton di depan mata itu. Tapi, saya sampaikan, pengawasan pada saat mengamankan barang bukti, saya turun langsung, kamu awasin hitung satu-satu, awasin provos. Pada saat pemusnahan, kotak-kotaknya, kau lihat benar. Jangan sampai miss. Nah, kalau misalnya ada, contoh gitu ya, di Sumatera Utara, dia gelapkan, ya memang pengawasannya enggak benar berarti. Dan anggotanya yang kurang ajar, pecat proses gitu loh. Makanya saya, itu bukan kecil-kecil. 1,2 ton, kemudian 1,3 ton loh saya pemimpin di Aceh itu. Clear kok, sampai masuk ke pemusnahan. Itu yang saya bilang. Bagaimana kemudian leadership dari pemimpin-pemimpin di lapangan ini harus kuat dan keras untuk halal seperti itu. Nah, itu jenderal. Kalau waktu diambil, disita, mungkin sudah dicatat ya, jenderal ya, ditimbang, dicatat semuanya. Nah, waktu penggerbukan siapa yang tahu? Saya turun langsung. Saya turun langsung loh di Aceh, Mas. 1 kapal itu, 1,2 ton loh. Niler kalau pengedar. Tapi karena kita kawal terus, APP yang kuat dan keras kepada anggota, jangan kau main-main. Kalau saya selesaikan kalau ada main-main dengan barang bukti. Itu, waduh, banyak sekali, Mas. 400 di Banten, 500 di Sukabumi. Clear kok. Oke, itu Anda. Kalau anak buah Anda di bawah? Yang dipelosok-pelosok bagaimana? Nah, kalau yang dipelosok, yang saya bilang tadi makanya, harus kuat dari komandan-komandan lapangannya. Selain mengawasi proses itu, juga, ya tadi, membangun kecintaan dia. Itu kan, membangun ideologi untuk cinta kepada ini kan harus kita lakukan terus gitu loh. Kan sering-sering hilap. Mas juga kan sering hilap kan? Ya, namanya jiwa manusia. Tapi hilapnya jangan keterusan. Keterusan kita sikat. Ya itu, Jendral. Sebenarnya masih ada. Anggapan-anggapan seperti itu. Dan kenyataannya emang masih ada. Saya lihat sih, dari laporan kita, hanya sebagian kecil. Gak terlalu banyak. Saya bisa, kan di sini semua pelaporan lengkap. Di tahun ini, ada di Medan itu, menggelapkan barang bukti. Ya udah, gampang kok. Langsung hajar semua. Yang lain juga klir-klir kok. Ya terhadap polisi-polisi nakal yang seperti itu, saya pastikan bahwa kita akan tegas dan keras untuk memecat yang bersangkutan. Jangankan itu. Kapolsek Astana Anyar saja, saya rekomendasikan PT DH. Kapolsek itu. nangkap, nangkap, pakai PT DH sama anggotanya sekarang. Jadi, gak usah ragu-ragu. Waktu itu, barangnya, beli apa? Ngambil dari barang bukti? Kan Anda sudah tahu ceritanya seperti apa. Yang jelas proses sudah kita lakukan. PT DH. Jenderal, saya tadi malam riset tentang penurunan jumlah pelanggaran. Ya. Saya mencatat nih, Jenderal ya, diantaranya nih satu, polisi, kasus polisi membanting mahasiswa di Tangerang. Kemudian, pedagang di Medan, dia niaya malah dijadikan tersangka. Kemudian, polisi jadi maling mobil di Bandar Lampung. Kemudian, Kapolsek di Bandung, pesta narkoba. Kemudian, polisi mencabuli istri tersangka di Deli Serdang. Kemudian, Kapolres Nunukan menganiaya anak buah. Kemudian, Kapolsek menyetubui anak tersangka. Kemudian, polisi di Lombok Timur menembak temannya, rekan kerjanya. Kemudian, polisi penyidik di KPK yang menerima swab. Kemudian, menurut data BNPT, sejak tahun 2010, ada 8 polisi terlibat terorisme. Ini data BNPT ya, Jendral ya. Kemudian, ada polisi terlibat skandal pelarian Joko Chandra. Kemudian, penembakan di kilometer 50, dan masih banyak lagi sebetulnya. Ini saya sebutkan yang viral-viral aja. Sementara, Jendral mengklaim jumlah penurunan pelanggaran itu menurun. Oke, itu data statistik ya, Jendral. Tapi kenyataannya masih banyak, masih ribuan juga. Jadi begini, itu kejadian-kejadian viral itu kan, itu kan memang kejadian yang ada gitu loh. Tidak menampik penurunan ini pun, penurunan itu ada juga gitu, tapi tidak viral gitu loh. Jadi, kalau misalnya itu yang kemudian menjadi ukuran, bahwa meningkat, ya meningkat dalam hal terkait dengan ekspos masyarakat gitu loh. Tapi kalau data kan seperti ini, saya nggak bisa bohongin ini data. Kita based on data gitu loh. Nah, secara kuantitas memang menurun, tapi kualitasnya, karena era digital description itu lah, kemudian menjadi seperti, sangat, besar gitu loh. Tapi kan datanya seperti itu. Malik mobil, sebelumnya juga ada. Udah ditindak, dan menjadi catatan buat mas bawang, yang anda sebutkan tadi ini semua, sudah kita selesaikan. Ada lagi, selesaikan lagi. Hanya 0,01 persen dari jumlah personil kita, 400 ribu itu. Yang kayak begitu tadi. Ya, masa kita mau bela lagi yang seperti itu? Nah, tapi jadi catatan juga nih mas, kita tidak hanya menghukum anggota yang melakukan pelanggaran. Pak Kapolri juga sudah memberikan reward, dan ternyata lebih banyak rewardnya daripada yang melanggar, 8 ribu, eh 2.850 yang diberikan reward mas. Ya terhadap yang seperti-seperti ini ya, siapa yang mau belain? Ayo. Nyabulin, istri, eh anak dari tersangka. Ya pecat, mau dikasihanin? Ya enggak dong. Gitu? Anda, tiga kali saya catat itu menyebut, ini dampak dari disruption era. Saya mau pakai logika general nih. Artinya apakah, kalau misalnya enggak ada disruption era, apakah berarti jumlah kasusnya menurun? Atau enggak ada? Maksudnya? Tidak viral gitu? Iya, tidak viral. Ya Pak, kan perkembangan teknologi informasi lah, kemudian orang bisa mengupload semua, kita bisa melihat semua. Ya artinya kalau enggak ada yang upload, berarti kan enggak ada yang ngelapor. Kalau tidak, itu saya sampaikan bahwa tidak seperti itu. Yang laporan juga banyak. Pengaduan masyarakat, setelah kita buka aplikasi propam presisi, ini meningkat 100%. Pengaduan banyak. Meningkat. Karena sudah menggunakan teknologi informasi. Laporan resmi. Kenapa laporan ini harus resmi? Karena kan ini menyangkut hidup anggota ini juga loh. Perkembangan perjalanan karirnya. Makanya di aplikasi itu harus jelas identitasnya. Sehingga nanti dalam proses menghukum dia, atau tidak menghukum ini, kita kuat. Jadi kalau kita bukan kemudian, karena era digital description ini kemudian viral banyak, kita juga nangani banyak kok mas. Kita pecat juga banyak kok anggota. Tidak perlu viral-viral gitu. Kita tangani juga coba. Operasi tangkap tangan kita juga banyak kita lakukan. 34 kasus, 134 lebih anggota. Dengan orang bukti yang besar. Kita pukulin semua. Pengli, reserse yang jebak-jebak. Kita sih ikat semua mas. Anda punya target jendela? Target penurunan itu misalnya tahun sekian, setidaknya harus turun sekian persen gitu. Kalau target sih tidak, tapi kita upaya maksimal untuk mitigasi. Pencegahan, rutin terus. Lakukan anef, tiap bulan, tribulan, semester. Lakukan itu. Sehingga nanti bisa-bisa tahu gitu, naik turun gak ini. Kalau misalnya, satu bulan kita anef, oh ternyata pelanggaran lalu lintas yang tinggi. Kasih arahan. Anggota diberitahu untuk berhati-hati dalam berkendaraan. Narkoba tinggi. Langsung kita kumpulkan kesat narkoba gitu. Dalam setahun terakhir, peningkatan tertinggi apa? Di bidang apa ya, General? Memang yang tinggi memang narkoba. Tapi jauh dari tahun sebelumnya. Jauh dari tahun sebelumnya kalau saya lihat datanya. Bisa nanti masih saya kasihkan. Jadi pelanggaran narkoba itu dari 652 orang itu turun menjadi 327. Ya turun. Kenapa? Tempat hiburan, kita gak boleh masuk. tes urin rutin kepada fungsi-fungsi operasional. Kan begitu. Menempatkan anggota-anggota di lokasi-lokasi rawan narkoba. Turun. Gitu, Mas. Nah kalau ada yang viral itu ya kan satu, dua. Itu efek pandemi juga mungkin, Jangan? Ya mungkin. Tidak menutup kemungkinan. Nanti pandeminya setelah selesai bisa naik lagi, Jangan? Kita tidak akan pernah mundur untuk melakukan mitigasi dan pencegahan terhadap pelanggaran. Itu tantangan kita kan. Ada semacam prediksi, tren gak? Misalnya untuk setahun ke depan itu kira-kira peningkatan pelanggarannya ke sini gitu. Nanti kita lihat perkembangan di tahun 2022 ini seperti apa. Kita juga sudah melakukan prediksi gitu ya. Di beberapa polda yang rawan itu pelanggarannya ini. Ini kita sudah punya. Jadi nanti di tahun 2022 ini kita sudah bisa monitor gitu. Sehingga kita perkuat. Misalnya di wilayah Medan tinggi ketidakprofesionalan penyidik nanti. Itu benar? Memang tinggi di situ? Kan bisa lihat ya. Beberapa kasus viral gitu ya. Nah ini kan menjadi tantangan buat kita melakukan pembinaan mengumpulkan sampai dengan kanit dan komandan-komandan wilayah operasi-operasi kepada anggota yang menimpang gitu. Kayak misalnya contoh di Lubu Timur itu General. Ya. Yang kasus apa penyidikan kasus pencabulannya waktu sempat disebut pemerkosaan ya. Ya. Saya pernah pelajari itu menurut hasil riset saya sepertinya memang ada kesalahan prosedur di di Polres Lubu Timur jendalnya. Jadi yang saya ingat waktu itu proses visumnya tidak dilakukan oleh yang sebagaimana mestinya terhadap korban waktu itu. kemudian katanya ada pemeriksaan psikologis. Nah saya dapati juga katanya yang memeriksa itu tidak punya kompetensi di bidang itu. Bagaimana itu? Itu kan sudah kita lakukan pemeriksaan kepada seluruh penyidik terkait dengan proses penanganannya. Dan ini sudah kita minta propampol sudah sel-sel untuk menangani beberapa kesalahan prosedur di sana. Nah yang penting kan ke depan ini. Ada bukti baru yang diajukan kita buka penyidikan baru terkait dengan bukti yang diberikan oleh korban. Kita kan gak usah mundur ke depan ke belakang yang anggota yang salah prosedur ya kita sudah proses. Tapi ke depan bagaimana mungkin lebih baik. Yang penting sebenarnya komunikasi. Kalau saya lihat ya kalau komunikasi yang baik antara penyidik dengan tersangka eh dengan korban ini bagus pasti tidak akan seperti itu. Sehingga nanti semua bisa diakomodir gitu. Itu ada yang kurang bagus berarti komunikasinya? Ya mungkin komunikasinya di sana yang tidak maksimal dilakukan gitu loh. Sehingga ada bukti-bukti hasil visum yang dilakukan di luar yang kemudian tidak kita lanjuti. Kan harusnya sih ya bisa dilakukan gitu. Tapi kan yang penting ke depan sudah dibentuk tim baru dengan penyidik baru untuk mencoba menangani benar enggak? Ada peristiwa ini dan kalau benar apa buktinya kan? Sejauh ini gimana perkembangannya channel? Nanti bisa kita cek ke Bolda Sulsel. Oke. Beberapa bulan sebulan lalu kalau enggak salah jentel ya ada berita dua polisi di Papua menjual amunisi ke kelompok kriminal bersenjata di Papua kok bisa sedikit dengan pengawasan terhadap senjata api di sana? Siapa yang nanti yang harus melakukan pengawasan secara maksimal? Bayangan saya sih jentel ya kalau sampai ada polisi yang berani menjual amunisi ke kelompok kriminal sebenarnya sih bukan kriminal jentel ya ada motif ideologi juga di situ ya jentel ya? artinya ada semacam relasi antara oknum ini dengan kelompok begitu komunitasnya komunitasnya berarti itu kan udah ketemu dia penyebabnya komunitas bagaimana nanti mitigasinya ya tadi nah itu yang penting ke depan jangan lagi ada yang seperti itu terhadap ini PTTH tidak akan coba-coba lagi pidanakan lagi masih banyak polisi baik ya kan? kasus Irjen Napoleon jenderal itu kan dengan pras ya dengan pras yang kasasinya udah ditolak gimana kelanjutannya? jadi setelah kasasi Irjen Pol NB dan dan PU sudah selesai kami sedang mengajukan ke Bapak Kapolri untuk membentukan sidang komisi kode etik profesi sehingga nanti bisa kita segera lakukan persidangan terhadap yang bersangkutan setelah dibentuk sidang komisi oleh Bapak Kapolri nanti surat pintanya dari Bapak Kapolri kenapa itu kira-kira jenderal? ini secepatnya nanti kita lihat perkembangan karena beliau kan juga disini kita melihatnya kok agak lama jenderal enggak lah kan baru terima putusannya karena yang nyidangkan ini kan harus satu tingkat di atas terduga pelanggar jadi harus bintang tiga saya juga pasti akan jadi ikut sidang komisinya mengenai AKP Robin mantan penjedi KPK kan masih diproses di persidangan sana setelah itu nanti kita akan proses juga kode etiknya saya kira cukup wawancaranya ngobrol-ngobrol santai dengan Inspektur Jenderal Ferdi Sambo sebenarnya masih banyak hal yang perlu saya tanyakan cuman beliau agak sibuk sebenarnya jadi waktunya terbatas jadi ya mohon maaf gitu tapi terima kasih atas kesempatan berharganya Jenderal saya senang sekali bisa bertemu dengan Jenderal ini juga mungkin menjawab pertanyaan publik ya tentang yang viral-viral dalam beberapa bulan terakhir mudah-mudahan obrolan ini bisa menjawab apa ya keresahan publik ya dan saya mendoakan saya support Jenderal untuk memperbaiki institusi Polri dan mudah-mudahan cita-cita atau komitmen reformasi Polri itu bisa segera terwujud gitu ya dan mudah-mudahan juga gak ada lagi tagar percuma lapor polisi gitu ya atau nanti diubah bagus lapor polisi gitu baik begitu Vivanian ngobrolan saya dengan Jenderal Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo terima kasih selamat siang selamat siang terima kasih selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang